hai oke kita lanjut pemasangan ya jangan lupa dikasih pelumas kemudian ini posisikan di tengah ya teman-teman ya ini nah ini levernya ya handle levernya ini kita posisikan di tengah ya dalam sini teman-teman ada stick racknya tadi ya nah ini kita gerakkan harus bergerak ya teman-teman ya jangan sampai macet ya hai 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 oke baik teman-teman di sini yang saya maksud ada sedikit perbedaan ya biasanya kita installnya itu silkerensap duluan ini kita camp duluan teman-teman karena bentuk kirinya lebih besar ini dan India terhalang posisinya dengan ini ya teman-teman nah ini kirinya ada di dalam sedangkan silkerensapnya posisinya ada di luar nih jadi timing ini pasti nanti akan tertutup ya teman-teman enggak kelihatan jadi caranya seperti ini kita sesuai petunjuk service manual ya ini kita garis lurus dengan gigi yang di seberangnya ya kan kemudian di sini ada titik-titik di tengah-tengah nih teman-teman ya ini kita garis pasang juga baru nanti kita langsung pasang di bagian ini agak sedikit sulit ya teman-teman kita ngepaskan karena giginya itu kan enggak kelihatan ya teman-teman ya Nah ini udah kita paskan kita skip lihat tadi cara masangnya ya nanti teman-teman cari cara sendirilah gimana supaya bisa lurus ya Nah ini udah lurus kita lanjutkan pemasangan capnya Oke sedikit kita ulang sebelum kita pemasangan cap ini bentuk capnya berbeda ya teman-teman ya di sini ada tonjolan nah ini kita lihat nanti yang biasa kita jumpai adalah ini ya teman-teman ya eh log main bearing atau log metal ini biasa akan bertemu dengan log metal yang ada di sini ya Nah tapi untuk engine ini enggak bisa teman-teman karena ini ada ruangan tersendiri jika ini kita ketemukan di sini nanti dia akan nyangkut di sisi blok sini jadi posisinya punya ini berlawanan dengan log metal yang ada di sini ya jadi dia akan di sebelah sana ya dan perlu diketahui yang saya informasikan tadi sebelumnya di video nomor satu itu kita hitung dari flewil ya teman-teman ya jangan dari front pulley atau dari sisi kipas jadi dari flewil nah flewilnya di sebelah sini jadi nomor satunya di sebelah sini ya teman-teman jangan ketuker terima kasih Allah o pulsat Terima kasih telah menonton! 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 teman-teman ya Nah ini coba kita cek yang lama nah ini sama ya 126 mili ini Hai kaya teman-teman ya 126 mili ya ini sikmatnya agak korengan ini teman-teman jadi kalau nggak percaya nggak papalah Oke kita lanjut pemasangan ya jangan lupa dikasih pelumas kemudian ini diposisikan di tengah ya teman-teman ya ini nah ini levelnya handle levernya ini kita posisikan di tengah Hai Nah itu di dalam ada parit ya teman-teman ya Nah nanti itu yang masuk ke dalam ini ya Nah ini nah nanti caranya masang ini kan belum dipasang semua nih teman-teman jadi pasang aja salah satu dengan cara kita cocokkan lubangnya dari sini teman-teman ya kita geser nanti setelah udah masuk Hai baru nanti dia nggak geser lagi ya kalau sudah masuk ini langsung berhenti di tengah nih teman-teman teman-teman jadi nanti masang yang lainnya sudah enggak usah geser-geser ininya lagi ya jadi cukup pasang satu dulu sudah cukup membantu ya Nah ini udah saya masukkan Nah kita harus mencoba ini ya teman-teman ya kita geser-geser ya teman-teman ya Nah tuh nah posisinya ini eh ini teman-teman Hai ini ada ah kayak tempat kunci gitu ya ini sudutnya kesana ya teman-teman ya jadi sambil kita lihat posisinya itu di tengah-tengah seperti ini teman-teman Nah kita geser kira-kira di tengah-tengah baru nanti kita lock Hai karena kalau kita salah sudutnya nanti nggak bisa hidup teman-teman ya kalau misalnya teman-teman salah setelah masang ini kemudian posisinya ini bergeser itu nggak bisa hidup nanti teman-teman Nah kira-kira seperti inilah teman-teman ya sudutnya nggak lurus sama baut ya kalau kita lihat dari atas itu nggak lurus sama baut jadi nggak lurus dengan baut yang berseberangan ini maksudnya nah jadi dia nggak mereng sedikit ke kiri ya kalau kita lihat dari sini nah posisikan ini pas tengah-tengahnya teman-teman ya nah pas tengah-tengahnya ya oke tinggal nanti nah terus kemudian ini teman-teman ini kan agak berjarak ya teman-teman ya walaupun kita tekan itu biasanya agak keras nih Nah kalau teman-teman pengen memastikan sampai bisa masuk itu sambil diputar bulinya teman-teman ya supaya posisi nosnya camsup itu pas posisi berada di bawah ya jadi nggak nggak nekani jegipamnya jadi Hai teman-teman lebih 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 enak untuk memastikannya ya kalau begini kan bahaya ya kita langsung baut takutnya springnya overload atau teganjal sesuatu kita nggak tahu jadi nanti kita sambil putar situ di pulinya Hai sambil ini kita tekan sampai rata Hai ya contohnya seperti ini ya teman-teman kita putar sambil disini kita tekan ya Nah itu perlahan makin rapat nanti ketahuan seberapa dia Nah tuh makin rapat sampai mepet ya teman-teman ya Nah itu cara yang lebih aman ya teman-teman ya Hai Oke tinggal diikat botnya nih Hai jadi pemasangannya itu kurang lebih seperti ini ya teman-teman jadi teman-teman masukkan dulu ke empat-empatnya tapi jangan langsung dikencangin nih kalau dikencangin nanti temen-temen teman-teman susah memasukkan ini kalau masang satu langsung dikencangin teman-teman akan kesulitan masang yang berikutnya ya Jadi yang penting masuk dulu lognya tadi nah yang penting masuk dulu ke empat-empatnya sambil diputar sana ya di krensapnya diputar Nah nanti setelah sudah dinyatakan masuk semua baru boceng kita kencangkan teman-teman Nah kemudian setelah itu kita tes ya teman-teman kalau sudah ini ini kebetulan udah dikencangin semua nih Nah setelah itu kita tes ya Hai tes kita lihat di dalamnya sana ya Hai Nah itu kita lihat di dalam sini teman-teman ada Hai seti kreknya tadi ya Nah ini kita gerakan harus bergerak ya teman-teman ya jangan sampai Hai macet ya karena kalau sudah diikat baru bisa digerakkan ini teman-teman kalau sudah dikencangkan baru bisa digerakkan kalau belum kencang ini digerakkan akan keras makanya kalau masang harus eh secara bersamaan ya teman-teman di log satu dulu kemudian menyusul ketiganya baru setelah dirasa kita cukup kita kencangan bautnya baru kita cek hai eh stikreknya ya hai 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 selanjutnya kita akan pasang Hai selonet cut offnya ya teman-teman nah ini berhubung Hai eh guvernor nya udah dipasang nih teman-teman ya Hai jadi mau nggak mau kita pasangnya harus menggunakan baterai ya supaya apa ini dalam kondisi on harus kayak gini ya teman-teman harus lurus nah kayak gini teman-teman karena kalau nggak lurus nanti dia nggak masuk di cowokan yang dalam itu teman-teman oke nah ini ini kejadiannya nih pas masang enggak dikasih power akhirnya gini ini patah nih bekasnya nih teman-teman ya khas gilas kan Hai yuk sudah jangan goyang-goyang aduh sorry kesekip teman-teman ya karena nggak ada yang bantuin megang tadi waktu masang powernya ya intinya masangnya ya kayak gitu ya teman-teman ya jadi solusinya kasih power ya Hai kasih power 12 volt biar Hai posisi Hai cut off nya kondisi aktif atau lurus ya teman-teman ya Oke baru kita kencangkan ini buatnya setelah dipastikan terpasang kita harus uji coba ya teman-teman ya karena walaupun stiknya itu enggak masuk kita pasang tetap bisa nah ciri-cirinya kalau sudah benar masanya dikontak pasti ini akan terjadi medan magnet yang mengakibatkan suara ya teman-teman ya yuk kita tes dulu kasih power 12 volt aduh oke denger ya nah itu harus seperti itu ya kalau kita tes seperti itu enggak ada bunyi berarti dia belum masuk ya masih kondisi miring begini ya teman-teman terus lurus dulu nah baru bisa aman oke baik teman-teman ini untuk assembly sudah clear ya teman-teman jadi ada beberapa pemasangan part yang tersekip di videonya tapi itu sifatnya hanya aksesoris jadi saya rasa teman-teman pasti udah paham lah kalau masang aksesorisnya ya nah ini kita akan secepatnya kita install di unitnya ya dan saya minta maaf eh tidak ada video runningnya dulu ya karena disini plug olinya menggunakan host hostnya tertinggal di unit ya jadi kita enggak bisa isi olinya jadi kita harus running di unitnya untuk video runningnya mungkin nanti kita buatkan tersendiri jadi kalau teman-teman pengen tahu hasil runningnya mungkin nanti teman-teman bisa mengikuti video selanjutnya ya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh